nggak kerasa ya ramadhan udah di pengucung jalan gimana puasanya dibolong belum ayo jujur iya gapapa kok kalo emang udah bolong tapi next jangan bolong lagi ya semangat lagi puasanya jujur sih pengalaman tahun lalu pas aku bolong sekali tuh kayak keterusan gitu bolong lagi bolong lagi pokoknya besok jangan sampai bolong lagi oke perasaan kemarin tuh baru banget puasa deh kok ini udah di pengucung aja ya waktu kok kayak kerasa cepet banget oh iya lupa belum salah belum sapa-sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar baik kan gimana THR nya udah cair belum? ha? belum sabar ya buat yang belum yang udah cair Alhamdulillah Alhamdulillah udah kebeli apa aja udah habis buat bayar ini itu atau beli ini itu atau udah habis buat bayar pinjol atau cicilan sedangkan baju dan kue belum kebeli sedih ya kita back to laptop deh gimana puasa di ramadhan bulan ini? gimana kualitas puasanya? coba deh flashback dikit setahun yang lalu di bulan ramadhan yang sama gimana puasanya? coba deh di compare kalau dari aku sepertinya sih lebih fokus di bulan ini jadi gini ramadhan tahun kemarin aku masih sama dia tahun kemarin sahur ada yang bangunin ada yang telponin dan buka puasa pun ada yang ngucapin mat buka puasa sayang honey bunny sweetie bla 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 so sweet kan? dan apa kabar dengan ramadhan tahun ini? sahur pasang alarm sendiri kadang pun masih suka kesiangan buka puasa pun sampai gak geletak gitu aja dan ketika ada notif itu pun dari grup keluarga grup SMA sekolah ataupun dari satu angkatan pas kuliah atau dari teman-teman kerja dan rata-rata sih mereka sih udah berkeluarga kadang dikala sepi mungkin aku cuma bisa mainin hapeku lebih suka gak game sih main mobil legend misalnya dari godeng aku harus buka tiktok ig apalagi twitter mendingan gak deh sebenarnya menurut kok gini ya guys lebaran tuh udah udah kita lalui ya udah kita lalui dari usia kecil remaja hingga dewasa semuanya tentu dengan suasana dan makna yang berbeda kadang kadang banyak dari teman-teman ada yang gak bisa pulang kampung ada yang gak dapet cuti ada yang mesti harus tetap kerja walaupun di momen suasana spesial ramadhan menuju ke lebaran sedih banget kadang memang yang terhalang faktor finansial gak bisa beli tiket atau ada suatu keperluan gak bisa modif dia masih stay sedih banget kan ini bukan soal baju baru sendal baru tas baru mobil baru motor baru atau rumah baru atau bahkan mungkin pasangan baru tapi lebaran menurut aku adalah spesial momen dimana aku merenung dengan segala kesalahan dan kilafku terutama ke bokap dan nyokap aku yang sudah merawatku sejak kecil dan udah besarin aku ingin aku bersimpu mohon maaf mohon ampun menangis dan memeluk erat-erat mereka tapi kita semua tentu saja mungkin berbeda bersyukur mungkin buat teman-teman yang masih memiliki kedua orang tua yang utuh atau mungkin saja salah satu dari mereka sudah tiada entah ayah atau ibunya atau bahkan keduanya sudah tiada sedih banget guys jadi kayaknya cukup deh terus gimana buat kalian yang masih sendiri masih jomblo atau belum punya pasangan gimana di lebaran tahun ini apa kalian bakalan dialau dengan pertanyaan keluarga yang menanyakan kapan nikah dan buat teman-teman yang udah nikah dan belum punya anak capek gak misalnya ditanya belum punya anak dan buat dia tinggal punya anak udah punya anak satu kapan punya adik lagi gitu gak pernah berhenti gak pernah selesai jadi kayaknya cukup segini aja mau lebaran dimanapun sama siapapun tetap layak guys jalanin aja buat teman-teman perantauan yang sama kayak aku ya gak bisa pulang kampung tahun ini terdampar di kota-kota di bukota atau dimanapun jangan galau ya jangan okip jangan stres nanti malam tahun baru kita nangis bareng oke banyak hal yang positif kok yang bisa kita lakuin sesekali merenung sih boleh aja asal jangan terlalu larut thanks ya buat teman-teman yang udah nonton yang udah dengerin coretan aku yang gak jelas ini semoga THR-nya banyak semoga rezekinya lancar dan berkah dan jangan lupa tetap berbagi thank you so much bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati